Hello everyone Come back with me In Philly channel Yeay Ya kembali lagi bersama aku New character Jadi Sampai saat ini aku masih belum Bisa ngasih tau nama Skin terbaru aku Nah jadi ini tuh skin yang kemarin ya Tapi bedanya sekarang Ceritanya itu rambutnya diikat karena Lumayan ribet juga sih Kok kayak rambut yang itu Sekarang aku dikucir Kayak kuda ya Nah buat kalian yang penasaran Nama aku siapa Look at this I don't have name Ya aku belum ada nama Oke jadi Di video kali ini Aku bakalan nge-review sebuah tempat Sebuah bangunan Yang sangat indah Apakah kalian tau apa yang bakalan Aku review Ya benar sekali Jadi kali ini Aku akan nge-review ini nih Look at this Wait 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 Aku bakalan nge-review Starbuck versi Sakura School Simulator Nah oke kita bakalan lihat Kedeketan Nah jadi Starbuck ini bakalan aku Jariin sebagai Salah satu property di movie I love bad boy I love bad boy What the? Oke jadi Kali ini kita lagi dikawal Sama Mbak Arisa Karena Mbak Arisa ini tuh kayak Yang punya kafe ini gitu loh Oh ya kafe nya itu Letaknya ada di Samping River Soap Deket banget kan Nah jadi Gini lah bentukan kafe nya Disampingnya ada gedung Ada gedung lagi Terus ini Starbuck nya Oke kita lihat Preview nya dulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, jadi itu dia Penampilan luar Dari Starbuck ini Aku gak tau gimana bacanya Starbuck, Starbuck Starbuck, pokoknya KP Kopi gitu kan Oke, seperti yang udah kalian lihat Jadi Starbuck ini memiliki dua lantai Nah, di bawah Dan di atas Oke, kita kesini Nyeberang dulu Nah, jadi ini tuh halaman depannya Dan buat kalian yang nanyain Kak, dimana parking area-nya? Tempat parkirnya Jadi, tempat parkirnya itu Ada di sebelah sini Lumayan jauh sih Kalau kesini, tapi gak apa-apa lah Tapi kalau misalnya kalian yang pakai kendaraan bermotor Kendaraan roda 2 Kalian bisa simpan disini Oke, next Ini tuh bagian depannya Jadi, di bagian depan juga Ada tempat duduk kursi gitu Terus aku kasih payung gini Oh ya, BTW Aku tahu ini referensi dari Google ya guys Aku pakai payung ini Karena disini gak ada atapnya Takutnya hujan kan Kita bisa kebasahan Tapi, gak recommended juga sih Kalau misalnya kita minum kopi Hujan-hujan di luar gini Karena meskipun ada payung Pasti kecipratan Oh ya, jadi tempat ini tuh cocok Untuk kita pakai nongkrong Barang teman Sahabat Keluarga Bahkan sama pacar pun bisa Oke Wah, ada kopi gratis nih Oke, kita bakalan coba Aku biasanya panggil ini tuh Kopi Dalgondi Hmm, segarnya Oke, untuk kopinya enak banget sih Gak ngerti lagi Nah, ini tuh yang logo parkir ini Tadinya aku bakalan Ganti pakai logo Starbucks gitu tuh Bukan logo Starbucks sih Kayak logo kopi gitu Cuman Props-nya kurang Hmm Oke, sebelum kita ke pintu masuk Jadi disini tuh ada kayak tanaman gitu Biar menyesuaikan yang ini nih Yang disini Oh iya, aku nambahin gedung ini Cuman buat pemanis aja ya Soalnya kalau misalnya aku gak tambahin gedung ini Area sini tuh kayak bener-bener kosong banget Aku mau nambahin pohon-pohon Props-nya kurang Jadi aku tambahin ini aja Gedung Oke Kita kesini masuk Nah, jadi ini aku lantainya pakai Tekstur apa ya Pokoknya ini simple banget sih menurut aku Tapi kelihatannya Lebih rapi gitu Simple tapi lumayan bagus sih Oke, kita masuk Sebenarnya di bagian depan sini Ini tuh ada pintunya tuh Ada dirt glass gitu Cuman karena udah ada banyak orang Jadi ini gak bisa ketutup Gede gak apa-apa Nah, di bagian sini Aku kasih kayak karpet merah gitu Tapi aku kasihnya di area yang ada Tempat duduknya aja Soalnya kalau misalnya aku gak pakai ini Ini tuh bener-bener kayak polos banget gitu Jelek Ya udah deh, aku pakai Karpet ini aja Tapi aku pakainya yang ada motifnya ya guys Nah, disini ada pola ipen Terus disini aku pakai dining set Wow, ada kopi ngambang dong Jangan-jangan ada setannya minum Aku baru tahu setan minum kopi Oke, jadi aku pakai dining set gini Disatu-satuin Ya, rata-rata kape sih kayak gini ya Cuman kalau misalnya di lantai yang atas itu Itu gak kayak gini kok Itu lebih ke yang versi PIP-nya Enggak sih Oke, disini Ada lagi Aku pakai dining set lagi Dining set lagi Nah, sebenarnya disini tuh Tadinya aku mau kosongin Cuman ya terlalu polos gitu Jadi aku pakai Kursi taman gitu Ini aku jadikan sebagai spot foto aja sih Tuh kan ada Chika Sama ada si Big Head Siapa sih ini tuh? Oh, si Maki Jadi mereka lagi foto-foto disini Oke, kita next lagi Nah, disini ada temen-temen kita Oh ya, lupa Jadi disini tuh Kan baru Grand Opening Ya salah Anak muda kan selalu penasaran Sama tempat-tempat yang baru Jadi mereka langsung kesini Pas Grand Opening Karena kebetulan lagi ada Disco 50% juga Makanya mereka Datang kesini Oke, karena sini Disini ada tangga ya Untuk ke atas Oke Kesini dulu Jadi ini tuh ada Cherry basem gitu Terus sama ininya Sama potnya Sama pasnya Nah, disini tuh Bagian kasir Sama bagian kasir Disini tuh ada Ada ini nih Ada kayak botol tumbler gitu Padahal ini dot Jadi ya guys Di Starbucks itu Bukan hanya menjual kopi Jadi disini juga Mereka kayak ngejual tumbler Dengan brand mereka sendiri Starbucks Dan harganya lumayan mahal sih Nah, jadi ini area dapur Sekaligus area kasirnya Simple aja sih kayak gini Disini ada etalase Buat nyimpen Kayak makanan-makanan gitu Kayak ada cake Tuh Ada donut Ceritanya Roti Terus ada Pokoknya banyak deh ceritanya Ceritanya Terus Disini ada dapur gitu Kitchen Ya fungsinya buat Mereka itulah Kayak nyimpen Barang-barang Oh iya Aku lupa Aku lupa Buat ngasih kulkas Sama AC Karena profsinya kurang banget Tapi gapapa deh Karena udah terlanjur Yaudah Oke disini aku kasih Aluma lain Tuh Tuh Biar keliatannya Lebih terang aja sih Soalnya disini Gelap banget Apalagi Kalau malem Tuh kan Meskipun aku udah pake wall lamp Tapi tetep gelap gitu Oke disini ada Mbak-mbak baristanya Nah lagi Ngomek laptop Ok Kita lanjut Jadi sebelah sini tuh Harusnya tuh Kayak buat Daptar menu Yang ada di Starbucks Itu loh guys Cuman karena Profsinya kurang Jadi aku buat Sesimpel ini Terus aku tambahin Aluma lain tuh Ok Kita ke sebelah sini Nah ini tuh ada Kopimakernya gitu Mesin buat Bikin kopi Disini aku buatnya Pake baby bottle Terus sama silinder Terus sama cup Terus aku kasih keran deh Dan ya lumayan lah Mirip gitu Sebenernya sih Untuk kopimakernya itu Ada Dua atau tiga ya Tapi karena Profsinya minim banget Jadi aku Buat satu aja Sebagai contoh Nah disini ada Buat Cuci tangan gitu Ya Gak berfungsi sih sebenernya Soalnya ini tuh Kayak Dangkal gitu Jadi kalau misalnya Kita mau cuci tangan Atau Bersih-bersih Bisa disini aja Oh Christ Selesai bagian Kitchennya Kayak kita bakalan Ke lantai yang kedua Nah Jadi ini tuh ada Dua lantai guys Nah Menurut aku Untuk lantai kedua ini Ini tuh kayak Lebih bagus gitu loh Bukan bagus sih Tapi lebih ke VIP gitu Ya Sama aja sih Karena disini Ada tempat buat Karokenya Kalian bisa Karokean disini Ataupun Biasanya juga Suka ada kayak Penyanyi bayaran gitu Nah Kalian bisa Nyanyi sambil Akustikan Intinya sih Kalian bisa Ngopi sambil Ngedengerin lagu gitu Nah disini tuh kayak Ada speakernya gitu Terus disini Ada speaker lagi Dan ada TV PC Gitu Tapi menurut aku ini tuh Apa ya Terlalu simple gitu Soalnya Gak ada hiasan sama sekali Gak ada Polik pen Terus gak ada AC Gak ada Apalah pokoknya Tapi disini Tempat duduknya Lebih enak Oh ya lupa Aku pake dinding Ini Dinding kase gini Soalnya bahaya banget Kalau misalnya kita Gak pake dinding ini Alasan aku pake Yang glass ini Soalnya Kalau misalnya kita pake Yang teksturnya Gak transparan Itu bakalan Keliatan pengap banget Apalagi Di area Yang tempat karoke ini Kalian Kayak Gimana ya Kayak Nyanyi Depan tembok gitu Soalnya saking sempitnya Oke kita lanjut Ini simple aja sih Tuh Disini ada kursi Seperti biasa Ada karpet merahnya juga Wah ada guru-guru kita Nah Kelebihan di lantai kedua ini Kita tuh bisa lihat Pew Malamnya Atau pew siangnya Lebih jelas gitu loh guys Tuh Oke kita Seat disini Kita duduk Ih Tuh kan Lumayan bagus Walaupun kita Hanya bisa melihat Kekosangan Disana Jadi Setidaknya kita bisa lihat Mbak Arisa Sama pangton Disana tuh Udah deh Gini doang Kalau misalnya kita Lihat kesini Disini Kehalangan gedung Oh iya Jadi Ini tuh Recommended Banget Buat kalian Yang mau ngedate Gitu Jadi Ini khusus Bangku untuk Lovers Pokoknya khusus Buat kalian Yang punya pasangan Jadi Ya bisa berdua gitu Nah disini Kalau kursi ini Kalian bisa gunain Buat Keluarga Atau double date Atau bisa sama temen juga Gitu aja sih Oke kita turun lagi ke bawah Simple banget Perbedaan lantai Yang pertama Sama yang kedua Itu jelas berbeda ya guys Kalau misalnya disini Ini tuh kayak Lebih ke Tempat duduknya tuh Kayak Barengan gitu loh guys Jadi ini tuh Lebih cocoknya Buat Nongkrong Bareng temen-temen kalian nih Kayak Temen-temen sekelas aku Nih kayak gini Mereka nongkrong Berbanyakan Berbanyakan Maksudnya Mereka nongkrong Banyakan gini Sama temen-temen Nah Kalau enaknya di bawah Soalnya Kalau misalnya di bawah itu Ya Banyak kiasan gitu Jadi recommended Buat Kita pake Foto-foto gitu Kalau di atas Selalu simple Cuman Di atas itu Kayak lebih ke Sunyi aja sih Bukan sunyi Jadi gak terlalu Ramai kerumunan Kayak gini Dan udah deh Reviewnya segitu aja Jadi ini adalah Star Coffee By Fairly Channel Nah Ini view di malam hari Menurut kalian gimana? Gelap banget kan? Tuh Sumpah Aku belum Nambahin Kayak Aluma lain gitu Soalnya sedih banget sih Propsnya kurang Semoga di next update Bisa unlimited props Biar aku Lebih leluasa gitu Udah deh So saya reviewnya Dan Untuk Konten selanjutnya Mungkin aku bakalan Buat Konten Movie I Love Bad Boy Tapi mungkin Gak besok juga sih Kayak Lusa mungkin ya Aku bisa uploadnya Soalnya kalau misalnya Besok Aku Jadwalnya padat banget Soalnya aku harus Luring gitu Sekolah Di sekolah So ya Pokoknya kalian Tunggu aja Karena secepatnya Aku bakalan Upload Movie-nya I Love Bad Boy Dan Di movie I Love Bad Boy Itu bakalan ada Building ini Building ini Starbuck Terus ada Yang kemarin juga Yang komplek Nah jadi yang komplek itu Bakalan aku jadiin Sebagai rumah aku Jadi stay tuned Aku bakalan Buat Dulu Movie-nya Karena jujur aku belum Buat movie-nya sama sekali Dan ya Thank you for watching See you in next video See you in next video Bye Terima kasih.